Intro Apa film Bollywood tersedih terakhir yang kalian tonton? Firsara, Kalhonaho, Kuchkuchhotahe atau Terenam Yaitu adalah beberapa film populer yang pasti membuat kalian menghabiskan banyak tisu Memang kalau genre romansa Bollywood pasti akan membuat kamu mewek Berikut ini kita punya daftar film Bollywood bukan romansa Tapi punya beberapa scene yang tak kalah sedihnya Khusus buat kalian penggemar Bollywood yang sudah bosan dengan romansa Tapi masih pengen mewek Berikut daftar filmnya Munabai 2003 sebenarnya adalah drama komedi yang jenius dan baru di Bollywood Menceritakan seorang dokter bohongan yang sebenarnya penyamaran dari sebuah anggota geng pemeras Anehnya Munabai 2003 sebenarnya adalah drama komedi yang jenius dan baru di Bollywood Nah untuk itu pasien kanker yang bernama Sahir ini Sekarat meminta tolong kepada Munah agar ia bisa bertahan sehari saja Karena ibunya baru bisa tiba keesokan harinya Sahir sangat ingin bertemu ibunya untuk terakhir kalinya Munah yang tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya Sahir meninggal dalam pelukannya Dibintangi oleh juga hasrat kecil Film Masum 83 bercerita tentang seorang anak yang lahir Dari hubungan gelap pria berkeluarga dengan wanita lain Si pria sendiri sudah memiliki dua anak dari istri sahnya Singkat cerita istri selingkuhannya itu meninggal dunia Ia meninggalkan seorang putra berusia 9 tahun yang ia bawa ke istri sahnya Tentu saja si anak itu tidak boleh tahu siapa ayahnya Dan ia bahkan tidak mendapatkan kasih sayang dari istri sah si bapak Setelah beberapa kali si anak berusaha mencari identitas ayahnya Ia mengetahui kalau orang yang ia sebut paman adalah ayah yang tidak pernah mengakuinya Si anak ini kebetulan diterima di sebuah asrama Setelah semua rahasia terbongkar justru ayahnya sangat susah melepas kepergiannya Pada akhirnya ibu yang kasihan ini akhirnya menerima anak itu sebagai anaknya sendiri Bajrang Ibaijan mungkin adalah drama yang sedikit kompleks Bercerita tentang gadis muslim bisu yang terpisah secara tidak sengaja dengan orang tuanya Gadis ini berasal dari Pakistan dan ia ditemukan oleh seorang Hindu yang taat di India Singkat cerita setelah mengetahui si gadis yang ia didik dengan cara Hindu Tapi nyatanya seorang muslim Ia berusaha mengembalikan si gadis itu ke Pakistan Di perjalanannya mereka banyak sekali mendapati masalah karena diduga mata-mata India Setelah si gadis akhirnya sampai ke orang tuanya di Pakistan Pawan ditangkap dan disiksa Lalu seorang jurnalis Pawan lalu dibebaskan dan disaksikan di perbatasan India-Pakistan Momen harunya ketika si gadis akhirnya bisa berbicara dan berteriak Memanggil nama Pawan di perbatasan itu Sepasang sumi istri yang saling mencintai harus terpisah di hari tuanya Karena empat orang anak kandungnya tidak bisa merawat kedua orang tuanya bersamaan Suami istri ini dirawat terpisah oleh keempat anak mereka sendiri Tapi faktanya mereka mendapatkan perlakuan yang buruk dari menantu, cucu, bahkan anak mereka sendiri Saat memutuskan pergi dari anaknya untuk tinggal bersama istrinya kembali Hidup suami istri ini dijamin oleh anak angkatnya yang diperankan oleh Salman Kisah hidup yang ditulis suaminya itu ke dalam sebuah buku berjudul Bagban Tidak disangka akhirnya terjual dengan sangat mahal Lalu buku itu sang ayah mengisyaratkan kalau ia tidak akan pernah memaafkan keempat anaknya apapun caranya Begitupun istrinya, sebagai ibu yang memaafkan anak-anaknya tersebut Tapi sebagai istri ia tidak bisa menerima suaminya pernah meneteskan air mata karena anaknya sendiri Sarabjit adalah sebuah kisah yang membuktikan bahwa hidup memang kadang menyakitkan Mengisahkan seorang kakak bernama Sarabjit yang dipenjara di Pakistan karena mabuk, pingsan dan melewati perbatasan Pakistan-India Sarabjit dipenjara dan disiksa tanpa ada kata penjelasan Dalby, adik perempuan Sarabjit yang lari dari suaminya karena disiksa Berusaha menolong Sarabjit yang tengah dipenjara Setelah 22 tahun dipenjara, mereka baru bisa dipertemukan dengan sangat singkat di dalam penjara Dalby terus berusaha sekuat yang ia mampu untuk membebaskan kakaknya yang tidak bersalah Tapi semuanya sia-sia ketika kakaknya meninggal karena dikeroyok oleh tahanan Pakistan lainnya Film Masan memiliki dua kisah utama yang punya ending terhubung nantinya Tapi sebenarnya walaupun kita hanya menonton salah satunya, itu sudah cukup membuat kalian merasa iba Kita ambil cerita yang sangat menyedihkannya saja Dimana pemeran utama wanita ini digerebek bersama pacarnya di sebuah hotel Si wanita direkam lalu diperas oleh polisi agar tidak disebarkan ke hal layak ramai Si wanita beberapa kali pindah pekerjaan karena rahasianya selalu terbongkar Hingga pada akhirnya saat si wanita dan ayahnya mampu melunasi hutang perasaan polisi Ia baru bisa dibebaskan dari rasa ketakutan yang selalu membayanginya Momen paling sedihnya ketika wanita ini melepaskan sebuah kota ke sungai Saatnya yang melepaskan kehidupan kelam ke kehidupan yang lebih cerah ke depannya Tiga wanita terlibat dalam kejahatan penganiayaan untuk menyelamatkan dirinya dari pemerkosaan Pink 2016 adalah film yang diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat India Pada wanita yang harus bekerja hingga larut malam Tiga wanita sekawan mendapatkan undangan pesta dari tiga pria kaya dan mereka mabuk Mereka dipisahkan, diberi uang untuk melayani tiga pria itu masing-masing Namun karena mereka tidak mau melayani pria itu Salah satu dari tiga pria itu dihantam botol minuman dari si wanita Kejadian selanjutnya berlanjut di meja pengadilan Momen harunya ketika wanita yang bernama Falak ini dipaksa oleh Jaksa Untuk mengungkapkan uang yang ia terima tersebut Tiga wanita ini menangis seakan-akan harga diri mereka ditelanjangi di depan umum Mereka seakan-akan diperlakukan sebagai wanita pelacur yang tidak ada lagi harapan Dimanapun ia meminta keadilan atas kejahatan yang ia lakukan kepada pembeli jasanya Itulah beberapa film India tersedih yang bukan dari genre romansa Film Bollywood sebenarnya sudah berkembang lebih baik Hanya saja itu tidak berkembang dibarengi dengan penontonnya di luar India Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!